Tiga, tiga, tiga. Halo, jumpa kembali lagi dengan Anto. Hari ini gua lagi syuting... ...mati lampu. Ya ini tuh kena. Mati listrik nih. Aduh. Aduh. Ngedit ke perberesnya nih. Oh, si Anto telfonnya. Sisi Anto telfon. Iya, Tok. Gimana lu? Gua lagi di jalan. Listrik mati ini di Taman Sari. Aliran listrik kali. Iya, gua tau aliran listrik. Terus gimana urusannya? Gua ga bisa ngedit. Iya, iya udah. Taunya lah gua. Yaudah. Cepetan gua tungguin ya. Gua, gua arus sekarang. Otw City. Iya, 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 iya. Taman Sari. Taman Sari. Taman Sari. Mati listrik ga jadi masalah. Ada genset. Kita butuh kabel yang cowok sama cowok nih. Yang satu, kita colokin ke dinding. Setelahnya, yang satu lagi, kita colokin ke mesin. Berikutnya, kontak on. Di sini. On. Pastiin ini sakla bensinnya di posisi on. Cok. Tinggal tarik. Nyalah lagi listrik. Nyalah lagi listrik. Alhamdulillah. Nyalah juga ya. Eh, untung ga ada genset TDR. Cuci jalan terus. Alhamdulillah udah nyala lagi. Berkat si Anto MacGyver. Itu yang mau gua bahas. Barang yang dibawa sama si Anto MacGyver berupa genset dari TDR. Barangnya lumayan juga nih. Genset. Nah, kalo diliat ini mesin. Aduh. TR3000C. Yang berarti ini motor. Eh, motor. Karena pake mesin motor ini. Serupa. Ini 3000W. Listrik di rumah kita rata-rata itu cuma ya 2000-1300. Jadi untuk household, untuk keperluan di rumah. Sangat cocok. Di sini saya ada studio editing. Ada bengkel cuci motor. Ada studio ini. Mencukupi banget untuk menyalakan semua listrik yang di sini. Cara nyalainnya tadi. Kalo si Anto MacGyver udah kasih liat. Bahwa ini ada kontak-kontak ini. Kontak-kontak ini harus dinyalain dulu. Lalu. Lalu ada coknya di samping sebelah sini. Dan baru kita tarik. Nyala. Itu dia. Jangan lupa. Jangan colok dulu kesini. Colok dulu ke dinding. Baru colok kesini. Kenapa? Soalnya. Kalo misalnya kita colok dulu kesini. Terus. Ujung kabelnya. Mana ujung kabelnya? Ini yang si Anto MacGyver pakai tadi. Kalo misalnya nih. Ini udah dicolokin di sini. Mesin nyala. Terus ini nempel di hidung lo. Kesetrum. Jadi. Pastikan lo yang ini yang kecolok ke dinding. Baru colok yang ini. Baru dinyalakan. Dan pastikan juga. Di saat. Misalnya mati listrik. Di metran kita. NCB utamanya dimatiin dulu. Kalo nggak, celaka. Ini genset lumayan membantu overall. Karena ya di Indonesia. Sering mati listrik lah ya. Si mesinnya. Mesin empat tak. Pake oli itu. 600 ml. Mesin yang digunakan pada genset ini. Berkapasitas. 212 cc. Memiliki bor 70 mm. Dan stroke 54 mm. Perbandingan kompresi mesin ini. Adalah. 8,2 banding 1. Menggunakan bahan bakar bensin. Tanpa timbal. Dengan kapasitas tanki. 10 liter. Menurut spesifikasi. Genset ini. Dapat berjalan selama 10 jam. Tanpa henti. Dan bobot kosongnya. Sebesar 26,5 kg. Karena genset ini. Menggunakan mesin sehalayaknya sebuah sepeda motor. Baiknya mesin dipanaskan kurang lebih seminggu sekali. Selain dari itu. Pastikan saat menggunakan genset ini. Posisi genset berada di daerah yang terbuka. Karena emisi bahan bakar tidak dapat terbuang ke udara lepas. Bila mana digunakan dalam ruangan tertutup. Jadi ngerawatnya mau lu bawa ke bengkel juga. Gampang. Spare partnya di TDR. Pasti ada. Nih. Selain dapat gensetnya. Dapat bukunya. Ini kitabnya. Kalian bisa baca di dalamnya. Gunanya buat apa. Spek dan lain sebagainya. Jadi kalau beli bisa baca dari sini. Selain dari itu. Karena ini mesin yang patah. Pakai busi. Pakai dapat kunci businya. Dan saya kira buat teman-teman yang usaha. Kayak saya usaha cucian motor. Ya urusannya dengan listrik yang kayak begini. Penting banget. Kalian harus punya genset. Karena di Indonesia tuh yang namanya listrik. Mati itu sering banget. Jadi kayak kebiasaan gitu. Mati listrik segala rupa. Jadi saya kira teman-teman harus punya genset. Ya kalau saya kira sih genset TDR ini. Pilihan tepat buat teman-teman semua. Dan teman-teman pengen beli ini alat. Bisa langsung. Di Instagram saya. Nanya harga. Mau dikirim kemana. Harga. Nanti kita bicarain lah. Buat teman-teman yang sekiranya. Merasa genset ini adalah sebuah kebutuhan. Ataupun sekiranya gak perlu. Atau punya metode lainnya. Bila mati listrik. Kasih-kasih komentar di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang udah nongkrongin saya selama ini. Luar biasa. Kalian hebat. Terima kasih. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru nongkrong di channel saya. Untuk klik subscribe. Dan lonceng dan chat. Ting-ting-ting. Agar teman-teman terlalu notifikasi. Bila mana ada konten santaran menarik lainnya. Mau motor-motoran kek. Mau genset. Mau apa. Tinggalkan jejak berupa thumbs up. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Banyak lagi tau ya. Thank you. Thank you. Nungun ya. Nungun. Gojar lagi. Eh tau nungun ya. Tidak. Tidak. Kerjaan gimana ini ya. Yang luar teriak-teriak menmul lagi itu. Yang itu bunyi lagi. Ini kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena. Mati listrik nih. Tadi kan ceritanya sudah habis ke. Udah nyala lagi. Berarti saya sudah. Yuk. Nungun. Neng. Pergi. Listriknya udah nyala lagi. Berkat. Gen Z yang udah dipasang sama si. Antomakai bar. Itu yang mau gue bahas. Ini barangnya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa ini di atas sini ya. Tidak. 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 Halo. Tidak. 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 Tidak.